Intro Baik masih di WIB waktu Indonesia bercanda dan kita masih memainkan satu permainan yang sulit dan penuh teka-teki di teka-teki sulit Danau yang ada di Medan, di Menterang Utara Lega Kan saya sebutnya nanti Di mana-mana danau lega pak, kalau kecil namanya kubangan Kamu udah tau kan, itu gak masuk akal pak Ih pak, yang kecil kubangan, yang kecil kan kobokan ya pak Itu kan kalau kobokan yang tempatnya Maksudnya lega tuh apa, dalam perasaan atau dalam apanya nih pak, nyampe sana, ah lega Ini apa maksudnya pak Saya mohon maaf, mohon maaf Nanti ada ditetawakan orang kan saya gak enak Sudah pak, dari dulu pak Anda memahami gak lega disini, maksudnya luas Ngerti Tapi gak pas untuk sebuah ukuran danau Lega itu ya misal, ya habis sakit perut ya kebiasaan Itu perasaan, bukan ukuran Tapi kan lebih cocok, ah lega rasanya Misal nunggu anak lahir, lahir akhirnya lahir, lega akhirnya Nah itu cocoknya disitu Makanya kenapa digunakan perasaan, karena luasnya terbatas, hanya sebatas perasaan Makanya kata-kata lega itu, itu gak bisa luas, 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 samudera Lautan, danau Bisa, danau bisa Kalau danau bilang lega, gak cocok Kalau danau luas, samudera luas, lautan luas, danau luas, cocok Tapi kalau danau, wih samudernya lega ya Siapa mau kontrak ke situ? Kalau lega Nih, siapa Dikontraknya gak tuh samudera? Makanya, kenapa danau Toba itu disebut lega? Karena ada kaitannya dengan perasaan Karena dia obyek wisata Kenapa orang datang ke tempat wisata? Karena ingin senang, ingin happy, ingin relax Makanya begitu datang melihat danau yang luas, indah, sejuk Perasaan juga jadi ikut lega Gitu loh Oke, itulah dia jawabannya Soalnya kaitannya luas, dan itu keperasaan Lima menurun, jawabannya adalah? Lega Oke, kita lanjutkan lagi, kita kasih semangat untuk tim A Silahkan Cek ini enam datar aja Tuh, Pak Enam datar Kita lihat ada lima kotak Kuruf E di kotak yang kedua Sebentar lagi musim hujan Pak, tolong Pak Eh, jangan dipancing-pancing lagi, Pak Entah saya mau si beneran Tuh Seperti yang lu harus si bahaya nih, Pak Tadi saya udah nahan ini Sabar, Fik Sabar, Fik Kebaliknya sampai sekarang belum lega Nih, sebentar lagi musim hujan Iya, iya Yang di Udah hujan! Lu depan rumahku ada banjir dari paren Lu hujan sih, Pak Nah, pertanyaannya apa? Masalahnya kalau musim hujan itu matahari yang ditunggu-tunggu itu yang kadang-kadang mau jemur kasur, matahari gak terbit, itu kan gak enak Mau jemur matahari susah, Pak Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya Nyambung gak nih? Nyambung gak nih? Baju yang basah harus segera di Nah, Bapak kan mau dijemur, kan ngomongnya Digelar! Iya bener-bener Baju yang basah harus segera digelar Baik, baju yang basah harus segera digelar Baju yang basah harus segera dilepas, apakah itu jawabannya? Jangan! Aduh! Ini ada apa ya? Ini kok rame-rame ya? Aduh ini gak enak, mata tangga jadi berantakan begini Eh, tadi kan Bedu jawab Maaf, Bapak bisa ngomongnya baik-baik ya ke kuping saya Tadi Bedu kan jawab Iya, dia jawab Tapi jawabannya, salah Aduh, lu jawab salah, Du Udah berapa tahun ikut gini, Andu Tadi menyaksikan, katanya nih, yakini ngelawan kita Eh, eh, maaf, sebentar, Bapak-bapak Nih, mangganya mau saya gelar dulu, bentar Aduh Eh, ini kuenya dong, silahkan Ada suara apa ini, biasanya baru suara apa? Eh, di dengerin, Duk, Duk Ayu 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 Eh, ini Lu buku keren, jadi Ayu, Ayu, tak, tak Eh, ini matiin dong, udah disiapin Kalau lihat gunungnya kayaknya manis, kayak kemarin nih, seger nih Eh Aku ong, asap hati, disumpah Udah, jangan berlebihan, Barah Gak enak kan tetangga nih Oh ada kue tuh, ada kue jalan Halus wak Oke selamat untuk tim Aduh maaf ya Bekas perayaan kita tadi ada kotornya tuh Lu baru bener satu ya Sombong lu, bales runtar du Iya lu aja gelar Dan sekarang giliran timbe Silahkan pilih yang mana Tiga ada pak, tiga pak Yang panjang ini ya Tiga penurunan ada Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan Ini ada sepuluh kotak Dan juga ini adalah merupakan soal kiriman Dari pemirsa yang ada di rumah Iya Coba sambil duduk Ini pengirim dari Muhammad Syahid Pelajar SMA di Cirebon Perhatikan baik-baik pertanyaan dari Muhammad Syahid Ini dia Tiga menurun Sepuluh huruf Huruf keempat A Yang memimpin sebuah desa Namanya Iya Ada sepuluh kotak itu menurun ya Huruf keempat A Yang memimpin Memimpin sebuah desa Namanya Bapak 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 Baik Bapak Bapak ya Ayo Lihat KTPnya Membedakan nyamuk, jantan, dan betina Itu simple Limpar saja handuk Kalau dia pakai nyamuk ke atas Dia nyamuk betina Kalau nyamuk disini Nyamuk jantan